Intro Hai, halo, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan MOUC FMIPA Universitas Indonesia dalam matokuliah pengantar ilmu kebumian. Masih di minggu ke-13 dengan topik posisi bumi di alam semesta kita sudah memasuki materi yang ke-8 terkait tentang pembelajaran atau penelitian tentang cahaya itu sendiri. Jadi yang pertama adalah radiasi elektromagnetik. Jadi radiasi elektromagnetik meniputi sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak, radiasi intramerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Spektrum elektromagnetik adalah sesunan radiasi elektromagnetik menurut panjang gelombangnya. Nah ini bisa kita ketahui bahwa di sini spektrum elektromagnetik memiliki rentang dari panjang gelombang panjang yaitu gelombang radio hingga panjang gelombang pendek pada radiasi gamma. Nah tapi kebalikan dari frekuensi. Jadi kalau seandainya kita bisa lihat di sini ada yang gelombangnya panjang-gelombangnya panjang maka otomatis kita akan mendapatkan frekuensinya adalah frekuensi rendah. Sedangkan gelombang-gelombang yang panjang gelombangnya pendek dia memiliki frekuensi yang tinggi. Ini urutannya di mana ada gelombang radio dan televisi merupakan gelombang dengan panjang-gelombang yang panjang tapi memiliki frekuensi yang tinggi. Nah ini adalah visible light untuk yang paling panjang yaitu warna ungu dan yang paling pendek adalah warna merah. Yang berikutnya adalah sifat dari cahaya. Dalam beberapa kasus cahaya berperlaku seperti gelombang dan dalam beberapa kasus lainnya seperti partikel. Dalam pengertian gelombang cahaya dapat dianggap sebagai gelombang besar di lautan. Gerakan ini dicirikan oleh sifat yang dikenal sebagai panjang gelombang yang merupakan jarak dari satu puncak gelombang ke puncak gelombang berikutnya. Kemudian ada juga yang kita sebut sebagai foton. Foton apa? Foton adalah paket kecil energi cahaya. Yang berikutnya adalah spektroskopi. Nah spektroskopi adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat cahaya yang bergantung pada panjang gelombang. Nah berikutnya ada spektrum kontinu. Nah spektrum kontinu adalah pita cahaya yang tidak terputus yang dipancarkan oleh padatan cairan atau gas pijar di bawah tekanan. Yang kemudian ada spektrum absorsi atau spektrum penyerapan. Jadi spektrum serapan adalah spektrum kontinu yang dihasilkan ketika cahaya putih melewati gas dingin di bawah tekanan rendah. Gas menyerap panjang gelombang cahaya yang dipilih dan spektrumnya tampak seperti memiliki garis-garis gelap yang ditumpangkan. Yang berikutnya ada spektrum emisi. Spektrum emisi adalah serangkaian garis terang dengan panjang gelombang tertentu yang dihasilkan oleh gas panas di bawah tekanan rendah. Ketika spektrum bintang dipelajari, garis spektrum bertindak sebagai sidik jari. Garis-garis ini mengidentifikasikan unsur-unsur yang ada dan dengan demikian komposisi kimia dari bintang tersebut. Nah ini adalah spektrum yang dihasilkan menyesuaikan dengan gas yang ditembakkan. Ini adalah incident sense solid. Dia akan menghasilkan spektrum kontinu, kemudian ada cool gas, maka ada yang kita sebut sebagai spektrum absorsi. Jadi akan ada pola gelap terang, tapi masih dominannya adalah pola terangnya. Sedangkan di sini adalah yang incident sense gas yang panas. Di sini maka kita akan mendapatkan tipikal dari spektrum emisi di mana dominannya adalah pola gelap. Yang berikutnya adalah efek Doppler. Efek Doppler adalah perubahan nyata dalam frekuensi gelombang elektromagnetik atau suara yang disebabkan oleh gerakan relatif dari sumber dan pengamat. Dalam astronomi, efek Doppler digunakan untuk menentukan apakah sebuah bintang atau benda lain di luar angkasa bergerak menjauhi atau menuju bumi. Nah ini untuk penggambaran bagaimana ilustrasi dari efek Doppler yang menunjukkan pemanjangan dan pemendekan semua panjang gelombang yang disebabkan oleh gerakan relatif antara sumber dan pengamat. Jadi ini kalau seandainya teman-teman lagi berdiri ya, terus tiba-tiba ada ambulans atau mungkin mobil polisi atau mungkin mobil pemadam kebakaran, semakin mendekati objek atau semakin mendekati kita, maka dia akan memendek panjang gelombangnya sehingga suara yang terdengar akan semakin jelas. Tapi lain cerita kalau seandainya ketiga mobil tersebut menjauhi kita dan otomatis suaranya akan lama-kelamaan akan menghilang karena panjang gelombangnya semakin panjang. Oke, demikian untuk materi yang ke-8 ini. Silakan kalau ada pertanyaan dituliskan di kolom komentar dalam channel Youtube ini. Kemudian bisa mengerjakan kuis, baik itu di Idols ataupun di Emas 2 untuk bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di chapter selanjutnya.